Hai hasil simulasi dari power OCL hack-end ya OCL versi hivi yaitu pakainya 90 DC lalu outputnya 4 Ohm di 650-an Watt atau bisa 655-660 Watt outputnya 51 volt AC ini 51 volt AC ini output di speaker ya jadi propnya pakai di AC jadi 51 AC itu mengeluarkan output yaitu buatnya 650,556 jadi ini 90 volt DC sudah dikurangi drop karena kalau saat pengukuran itu 90 DC tidak mungkin akan pure murni menjadi 90 DC saat output power itu dibebani dengan 4 Ohm itu tidak akan menjadi tetap ya jadi dia akan berkurang bisa menjadi 77 DC atau 80 DC kita sudah kurangi sekitar 13 DC saja kalau untuk real prakteknya itu 15 DC lebih ya dropnya itu jadi ini kita kurangi 90 DC dikurangi 13 volt DC menjadi 70 DC untuk watt murninya Insya Allah saya jamin eh simulasi maupun praktek real itu 99 99,9% akurat soal geser mau 3 watt itu hal yang lumperah ya karena ada toleransi setiap elektronik ini pasti ada toleransi jadi dianggap 100% akan sama dengan hasil simulasi maupun praktek real jadi 90 DC itu watt murnya tetap berada di segini outputnya 51 AC wattnya 650 watt 90 DC saat dibebani dengan 4 Ohm dia akan drop menjadi sekitar 77 DC atau 75 DC ya buatnya tetap akan seperti ini mohon dipahami bisa dibuktikan secara real simulasi maupun nyata saya jamin fix 100% akurat tidak akan pernah meleset dengan catatan semua PSU nya harus stabil ya jadi bukan PSU yang ala kadernya yaitu harus PSU yang benar-benar PSU terus ampernya juga mencukupi eh hasilnya seperti ini sekedar informasi ini OCL HIV perlu diingat sekali lagi 90 DC saat dibebani beban maksimal dia akan drop menjadi di bawah 80 DC bisa menjadi 75 DC atau 77 DC itu dimanapun pengukuran pasti akan mengalami yang namanya drop oke terima kasih sekedar info ini real terima kasih